Intro Pemirsa Metro TV Lampung ada masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Bang Abdul Gofur Kak Go, tadi dijelaskan bahwa aksi teror Bumbu Didikari ini merupakan revidivis BOM sebelumnya Nah, berapa jumlah kasus-kasus BOM yang terjadi di Indonesia terutama di Lampung? Ya, jumlahnya cukup besar ya, Indonesia itu punya sejarah yang panjang terhadap aksi terorisme Mungkin dalam 20 tahun terakhir aja deh, itu ada bombali 1, bombali 2, pemboman di kedutaan besar Australia Di Hotel J.W. Marriott, kemudian terakhir 2021 itu di salah satu gereja di Makassar Itu kalau kita jumlah korbannya itu mungkin lebih dari 500 orang Makanya pesan yang ingin disampaikan Lampung Post pada tajuk kali ini adalah Aksi terorisme merupakan kejahatan yang harus benar-benar kita antisipasi secara serius Karena tingkat kerusakannya luar biasa besar Jumlah korban jiwanya kalau dikumulatifkan 20 tahun terakhir itu angkanya lebih dari 500 orang Dan kita tidak boleh kecolongan, itu pesannya Jangan sampai aksi teror itu terjadi berulang Baik oleh pelaku residivis maupun orang baru jaringan lama Atau ya organisasi teroris sel baru dengan jaringan baru Intinya kita tidak boleh kecolongan Kenapa? Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menangkal radikalisme dan terorisme itu lumayan besar Artinya apa? Untuk politik anggaran kita itu sudah tepat Tahun 2023 kalau tidak salah Anggaran untuk Densus 88 itu mencapai 1,5 triliun Sedangkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu hampir 500 miliar Artinya dari kebijakan polisi anggaran Indonesia itu sudah kurang apa Makanya sangat wajar sekali kalau semua pihak itu mempertanyakan efektivitas dari program Anti terorisme dan deradikalisasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini Lawung ini pelaku lama bisa melakukan aksi terorisme Seperti itu Nah apalagi Kak Goh ini Natal dan tahun baru tinggal hitungan hari Bagaimana upaya untuk antisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi terutama di momen Natal dan tahun baru kali ini? Untuk Provinsi Lampung, untuk Natal dan tahun baru itu memang perlu kita antisipasi secara serius Karena kalau kita lihat berdasarkan data 3 tahun kebelakangan ini 2020, 2021, 2022 Itu sejumlah pelaku memang berhasil ditangkap dan diamankan ketika momen akhir tahun Contoh tahun 2020 itu ada 23 terduga pelaku terorisme itu diamankan aparat Kemudian tahun 2021 itu ada sekitar 17 orang Dan teranyar November dan Desember ini 2022 ini itu ada 3 pelaku tersangka terorisme dan lebih berbahainya lagi itu ada sekitar 800-an amunisi siap digunakan Entah untuk aksi yang mana dan kapan Kita harus berhati-hati dan kewaspadaan ini harus dilakukan secara kolektif Artinya tidak hanya kita serahkan kepada Densus, kepada aparte polisian, kepada TNI Tetapi semua masyarakat, semua pihak itu semestinya berkolaborasi untuk mengamankan Natal dan tahun baru Bila Provinsi Lampung itu bisa berjalan kondusif Terutama untuk momen Natal lah Karena ada saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah Itu jangan sampai mereka was takut, khawatir, risikan itu mereka menjadi objek dari serangan teroris di Provinsi Lampung Kak Gut, jika tadi disebutkan bahwa banyak pelaku yang sudah ditangkap oleh dari 2001 sampai hari ini Nah bagaimana Kak, solusi agar kejadian serupa tidak terjadi Tentunya butuh koordinasi dengan semua pihak terkenal Seperti apa Kak, agar kejadian serupa ini tidak terjadi? Ya, yang menjadi evaluasi dari kasus di Bandung kemarin itu adalah Selama ini pemerintah itu kepada para veteran lah bisa, kombatan ya Veteran kombatan dari jaringan terorisme ini Mereka fokusnya adalah menarik kembali ke NKRI Meyakinkan mereka untuk setia kepada NKRI, kepada ideologi Pancasila Percaya kepada pemerintahan yang sah saat ini Ya kan, hanya sebatas itu saja Dan beberapa pakar terorisme itu menganggap itu tidak cukup Ada upaya lebih, mereka ini harus diberikan tujuan baru Ya kan, mereka ini perlu diberikan target baru Tujuan hidup yang baru, skill yang baru Mungkin lingkungan yang baru, organisasi yang baru Sehingga mereka tidak menjadi lone wolf atau serigala yang kesepian Ya kan, yang pada akhirnya mungkin di tengah ketidakpercayaannya Kefrustasiannya, kekecewaannya kepada pemerintah dan segala macam Akhirnya mereka kembali aktif ya, melakukan serangan terorisme Artinya memang harus ada pendekatan-pendekatan baru ya Terutama kepada mereka yang itu tadi ya, mantan atau veteran kombatan dari jaringan terorisme ini Itu memang mereka harus ada pendekatan khusus Kemudian yang kedua, di luar para mantan ini Ya kan, ya kita memang harus berupaya mencegah Supaya jangan sampai aksi terorisme ini paham radikalisme ini menyebar luas Apalagi di era teknologi informasi yang berkembang demikian pesat Itu hasil penelitian, sekarang itu sosial media Jaringan cyber itu menjadi sarana mereka untuk menyebar luaskan paham-paham radikal Nah ini yang harus juga diantisipasi oleh pemerintah Bagaimana di era teknologi informasi yang demikian tinggi Itu kita bisa mengantisipasi berkembangnya terorisme lebih masif lagi di Indonesia Jangan salah lu, beberapa organisasi teroris nasional itu, konon kabarnya Itu menggunakan jaringan internet konsol, game Yang itu mungkin dianggap longgar ya Jauh dari pengawasan otoritas Pemirsa Metro TV Lampung di segmen berikutnya Kita akan membahas berita apa saja yang his dan trending topik di multi platform Lampung Post Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami